Halo, selamat datang kembali di seri tutorial membuat WebGIS menggunakan CodeIgniter4 dan LiveGIS. Sekarang kita sudah sampai di part yang keempat pada tutorial membuat WebGIS kita. Nah, di tutorial yang keempat ini saya mau singkat aja. Saya mau nambah beberapa interaksi di petanya dan menambahkan sedikit legenda di sana. Itu saya dapatnya dari tutorial yang ada di Leaflet di sini. Jadi teman-teman kalau mau nyoba-nyoba langsung bisa lihat di Leaflet.js example chloropad. Jadi saya mau mengaplikasikannya di peta yang kita buat. Sebelumnya kita juga sudah mengaplikasikannya ketika kita menampilkan layer GeoJSON dan juga mewarnai-nya. Sekarang seperti tutorial yang ada di Leaflet-nya, kita mau nambah-nambahin nih biar dia ada legendanya sama ada interaksi ketika crossover. Ketika kursornya ada di atas suatu wilayah, dia akan memberikan interaksi. Interaksinya itu kalau di sini nanti menampilkan datanya. Jadi nggak perlu diklik, datanya sudah keluar sendiri infonya. Oke, langsung aja kalau gitu. Kalau tutorialnya, ini adding interaction. Adding interaction ini kita meng-highlight ketika mouse itu ada di atas petanya. Nah, jadi ketika di-hover begini, nanti ada highlight-nya. Highlight-nya berupa garis pembatas provinsi ini akan berubah warna. Sehingga bisa lebih interaktif lagi. Ini saya biar cepat copy-paste langsung aja. Function Highlight Feature. Kita buka codingan kita. Kita buka diffuse maps index.php. Kita lanjutkan di yang paling bawah. Paste aja. Lalu rapikan. Setelah itu, kalau ada highlight feature, kita perlu meresetnya. Supaya balik ke style awal. Jadi, ketika style-nya berubah ketika di-highlight, ketika di-mouse over, dia akan berubah lagi kalau mouse-nya sudah nggak di atas provinsinya. Oke. Setelah itu, jadi di sini on each feature-nya ada layer on. Kita copy lagi. Lalu kita paste di sini. Nah. saya nggak pakai zoom to feature-nya. Kalau di tutorial-nya, zoom to feature itu ketika di-click. Ketika ada click pada suatu layer, dia akan melakukan zoom secara otomatis. Karena ini nggak begitu penting, jadi saya nggak pakai. Saya buang aja. Nah. Ini di setiap feature-nya, ketika ada mouse over, dia akan melakukan highlight. Dia akan memanggil function highlight ini, yang ada di sini. Lalu setiap mouse-nya sudah pergi, dia akan mereset, mengembalikan ke style awal. Kita tes aja ya. Belan apa nggak, kita buka peta kita. Kita refresh. Nah ini. Ini highlight feature. Kayak gini. Jadi setiap di mouse over, akan mengganti garisnya pembatas di setiap wilayah. Jadi lebih interaktif lagi dan lebih mudah untuk dilihat. Nah, warnanya ini bisa kita ganti-ganti sesuai selera kita. Gantinya di sini, di highlight feature-nya. Misalnya kita mau warna merah. Merah itu FF0000. Kita save. Kita pengen weight-nya nggak terlalu tinggi, satu aja. Kita tes. Save. Kita reload di sini. Sudah di reload. Kita cek. Nah ini, kayak gini warnanya jadi merah. Jadi bisa diganti-ganti sesuai selera. Highlight feature-nya. Oke, kita lanjut di tutorial yang ada di leaflet-nya. Saya mau menambahkan custom info control. Jadi saya mau menambahkan informasi tentang datanya tanpa harus mengeklik. Seperti apa? Kita langsung copy paste aja. Data yang ada di sini. Codingannya. Kita copy paste. Kita buka codingan kita. Kita taruh di paling bawah. Jangan lupa dirapikan, biar cantik. Ini judulnya. Saya mau tampilkan judul datanya. Untuk menampilkan judul datanya, kita harus mengubah di controller-nya, menambahkan data di controller. Karena kita bermain di controller maps, kita buka controller maps-nya. Lalu kita panggil master datanya. master data model sama dengan app models master data model. Jangan lupa new. Ini kita panggil model master data model. Lalu kita panggil master data yang memiliki primary key 1. Kenapa 1? 1 karena di atasnya kita pakai 1. Nanti di part berikutnya, saya akan jelaskan, biar datanya bisa dinamis. Jadi ada drop down, pilihan, kita ingin memilih data yang apa. Data sesuai yang sudah kita input sebelumnya. Jadi ini kita buat status terlebih dahulu, untuk part yang sekarang. Di part berikutnya, nanti akan kita buat dinamis sesuai data yang dipilih oleh user. Setelah define, jangan lupa kita lempar ke view. Master data. Master data. Ini sudah terlempar ke view. Kita tangkap langsung di infonya. Master data. Kita mau tampilin namanya. Oke. Di sini juga saya ganti, karena dia satuannya kemarin ribu jiwa. Saya ganti 0-0-0. Ribu jiwa. Ini saya ganti bahasa Indonesia. Mungkin. Over itu apa ya? Saya tetap over aja. Over di atas wilayah. Oke. Ini sudah diganti. Ada lagi nggak ya? Perlu tambahin. Nah, kita perlu menambahkan di highlight feature. Ini info.update. Supaya ketika di mostover, kita memanggil ini variable info. kita taruh di paling bawah di function highlight feature. Kita simpan. Satu lagi, untuk meresetnya, kita mempasing sesuatu yang kosong. Kita pasing ke infonya kosongan. Kayak gini. Setelah itu, kita tambahin juga CSS-nya. Kita tinggal copy paste aja dari tutorial leaflet-nya langsung. di sini. Copy. Kita paste di bagian sini. Di bagian style. Di dekatnya, kita untuk menentukan height-nya beta. Oke. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, kalau udah kita simpan, kita cek dulu di browser kita. Bener nggak codingan yang udah kita masukin. Kita reload. Nah, ini tadi codingan yang kita masukin. Jadi, ada info di sini. Ini judul datanya. Lalu, bawahnya keterangannya. Nah, ini kalau kita hover, ini harusnya menunjukkan data dari tempat wilayah itu. Tapi, di sini masih undefined karena kita belum ganti tadi. Kita buka lagi codingan kita biar keluar datanya. itu kita ganti di ini, HTML-nya. Jadi, di atasnya kita mau menampilkan nama provinsi. Di bawahnya kita mau menampilkan variable nilai. Adiput nilai yang ada di beta. Kita buka lagi maps kita. Kita reload. dan kita tes hover ke atas wilayah. Nah, ini jadi itu wilayahnya ketahuan apa yang di-hover. Ini, Kalimantan Timur 5.000 jiwa. Kalimantan 3.000 jiwa. Jadi, kita nggak perlu repot untuk melakukan klik di setiap wilayah untuk mengetahui jumlah proyeksi penduduknya. Infonya langsung disajikan di situ. Oke, next. Sekarang saya mau menambahkan keterangan warna-warna ini. Jadi kan warna ini merepresentasikan range suatu data. Jadi, saya mau menampilkan infonya untuk warna ini itu range berapa sampai berapa biar usernya lebih gampang untuk mengerti dari pita tematik kita. Itu tentu aja sudah disediain leaflet di tutorialnya. Kita tinggal copy paste lagi aja. di custom legend control. Ini copy. Kita taruh di paling bawah. Kita simpan. kalau kita lihat di sini ada bottom right. Jadi posisinya bisa kita ganti-ganti. Mungkin menjadi top right di kanan atas atau bottom left di bawah kiri atau mungkin top top left top left di atas sebelah kiri. tapi saya mau ikut aja di bottom right aja karena biasanya legend sebuah peta itu ada di bagian bawah kanan dari peta itu sendiri. Nah, di sini juga ada grids-nya. Grids-nya ini karena kita di tutorial sebelumnya kita pakai dinamis jadi kita ini perlu kita ganti biar ini mengikuti warna yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, warnanya kita pakai ini kita copy-paste aja di sini kita paste lalu di sebelahnya juga kita paste jangan lupa ini diturunkan jadi 6 ini kita paste lagi turunkan jadi 5 kita paste lagi turunkan jadi 4 dipaste lagi turunkan jadi 3 paste 2 paste 1 nah oke ininya udah kita cek dulu ada lagi nggak yang perlu ditambahkan oh ternyata tinggal cek CSS-nya ini kita copy-paste lagi copy kita paste di ini di CSS bawahnya info rapikan kita simpan oke sudah tersimpan kita cek dulu di petanya sudah berhasil atau belum nah sudah berhasil ini ini data informasi dari range warna yang kita punya ini misalnya yang paling gelap ini Jawa Barat ya ada 52786 52786 itu di atas ini masuknya disini masuknya lalu ini mana nih Jawa Tengah Jawa Tengah itu 35959 35959 itu warnanya masuk disini yang ketiga dari bawah jadi sama kan nah ini jadi memberitahu kita range angka dari suatu warna jadi kita nggak perlu nebak-nebak angkanya berapa jadi bisa lebih gampang lagi untuk mengetahui interpretasi dari warna oke untuk part yang keempat kali ini kita sampai disini dulu di part yang kelima kita akan membuat datanya menjadi dinamis jadi saya akan menambahkan suatu drop down pilihan data disini agar user bisa memilih datanya data apa yang ditampilkan di peta datanya bisa ganti-ganti sekian dari saya saya Devani Tama terima kasih terima kasih terima kasih